Lolong, adalah buaya terbesar yang tercatat resmi. Slender Snown Trokodile, ditemukan di beberapa wilayah Afrika Barat dan Tengah. Yakar Kaiman, biasa ditemukan di beberapa bagian Amerika Selatan. Freshwater Krokodile, ditemukan di Australia dan merupakan spesies yang dilindungi di sana. Spektakel Kaiman, merupakan spesies buaya paling umum yang ditemukan di Amerika Selatan. Brods Not Kaiman, ditemukan di beberapa bagian Amerika Selatan. Mumpir Krokodile, ditemukan di India, Pakistan dan Iran. Tomis Thomas, ditemukan di kawasan Asia Tenggara dan merupakan spesies yang paling tidak dikenal. Buaya Kerdil Afrika, adalah spesies buaya terkecil yang masih ada. Ditemukan di rawa dan sungai di wilayah Afrika Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Buaya Amerika, ditemukan di beberapa bagian Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Garial Krokodile, ditemukan di India dan Nepal. Chinese Alligator, ditemukan di beberapa bagian China, dan merupakan salah satu reptil terlangka di dunia. Guaya Air Asin, ditemukan di beberapa bagian Asia Tenggara dan Australia, merupakan salah satu buaya yang paling berbahaya. Buaya Filipina, hanya ditemukan di wilayah Filipina dan terancam punan. Buaya Nil, ditemukan di beberapa bagian Afrika dan merupakan buaya terbesar yang ada dengan panjang mencapai 5 meter. Buaya Kuba, hanya ditemukan di wilayah Kuba, dan dikenal sebagai spesies buaya yang paling agresif. Buaya Siam, ditemukan di beberapa sungai di Asia Tenggara. Buaya Siam, ditemukan di beberapa sungai di Asia Tenggara. Buaya Orinoco, ditemukan di beberapa bagian Amerika Selatan, dan spesies buaya yang terancam punan. Buaya Orinoco, ditemukan di beberapa bagian Amerika Selatan, dan spesies buaya yang terancam punan. West Africa Crocodile, merupakan spesies buaya yang paling tersebar di Afrika. Black Caimans, ditemukan di beberapa bagian Amerika Selatan. New Guinea Crocodile, ditemukan di wilayah air tawar di New Guinea. . . .